selamat menikmati oke selamat siang saudara-saudara dari kami dari redaksi warta ketri kita akan memulai perjalanan mudik lebaran 1445 hijriah dari batam menuju Bengkalis melalui pelabuhan Telaga Punggur dan dan perjalanan ini akan berakhir di Kota Padang dan kita mulai memasuki pelabuhan Pelagapunggur Batam kita lihat dulu apakah seperti arus mudik harus balik ini atau tidak kalau kita perjalanan kita ini kalau kita perjalanan mudik tapi sebenarnya dalam kenyataannya ini dalam kita masuk pada harus balik tapi kita karena ini baru perjalanan kita mau pulang kampung makanya kita harus perjalanan mudik yang terlambat mudik terlambat yang meraung ya kalau pakai bensin yang pertama ya Oke sebentar lagi kita memasuki pelabuhan Telaga Punggur dan kita jadi perjalanan kita ini dengan kapal Roro itu jam 4 sore tapi karena sistem antriannya ada pengecekan segala macam ini kita disuruh standby dari jam 12 siang ini jadi sekarang baru jam 12 kita harus masuk pelabuhan untuk ambil antrian dan tiket kapal penyebrangan Nah sekarang kita masukin pelabuhan Telaga Punggur Nah lihat tuh mobil-mobil kita perhatikan karena berapa hari ini pelabuhan Telaga Punggur memang sangat padat sekali karena pelabuhan ini melayani perjalanan rute Punggur penyumban untuk domestik dan lokal istilahnya kita masukin pelabuhan kapal masuk selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih